Intro Halo, welcome back to my youtube channel, Devina Hermawan Hari ini aku mau share resep sambal Jadi sambal ini, tiap kali ada makan tuh selalu nyarinya sambal Dan hari ini ini sambal matah Bikin sambal matah tuh keliatannya gampang Tapi sebenernya sedikit tricky atau mudah gagal juga Kalau misalnya kita step by stepnya ada yang salah gitu Langsung aja, ini bahan-bahannya Tentunya bahan utamanya tuh bawang merah Lalu aku pakai cabai rawit, pakai terasi Dan ini yang gak wajib tuh disini ada bawang putih dan juga daun jeruk Lalu aku pakai serai Jadi kalau bawang putih dan daun jeruk tuh itu sesuai cara kalian mau pakai atau enggak Terus ini aku pakai minyak lapa Lalu ada gula, garam, dan juga ini kaldu jamur Kalau kalian mau pakai penyedap atau mau pakai kaldu ayam juga boleh Nah pertama ini kita siapin dulu seraihnya Ini seraihnya kita cuma pakai bagian dalamnya aja Karena ini luarnya udah agak kering Lalu kita buang ujungnya Karena ini keras dan juga atasnya Jadi kita hanya akan pakai dalamnya aja seperti ini Lalu ini akan kita iris Irisnya tipis Lalu sekarang aku mau iris daun jeruk Ini tulangnya gak akan kita pakai Jadi kita hanya pakai bagian daunnya aja Ini aku pakai sekitar 6 lembar Lalu aku mau iris juga tipis-tipis Bener-bener halus Lalu aku mau iris cabai rawit Nah sekarang kita ini mau iris bawang merahnya Seragam semua Jangan ada yang tebal tipis-tipis Lalu yang terakhir bawang putih Ini juga mau kita iris Nah ini aku mau slice juga terasinya Ini aku pakai yang sasetan Pakai kurang lebih 7 gram Atau ini setengah sendok makan Kalau udah dihancurin Dan nanti ini akan kita panaskan ke minyak Ini aku pakai jeruk nipis Atau jeruk purut Boleh juga kalian pakai jeruk limau Stepnya pertama kita mau panaskan minyak lapanya Sambil nunggu Ini kita akan campur bahan-bahan lainnya Dan akan kita bumbuin Jadi ini tips yang penting juga Kalau misalnya kita mau bumbuin tuh Jauh lebih enak kalau kita belum campur sama minyak Karena kalau misalnya udah kecampur sama minyak Itu akan susah rata Nah kalian bisa lihat nih perbandingan antara cabai rawit Bawang merah, serai, bawang putih Dan juga daun jeruknya udah oke apa belum Nah kalau misalnya sekiranya udah oke Ini mau kita bumbuin Jangan terok asin dulu Karena nanti ada terasi Terasi juga ada asin Terus ini kasih penyedap Atau aku disini pakai kaldu jamur Dan juga gula Ada baiknya juga ini kita biarkan sebentar Karena nanti si bawang-bawangnya tuh bakal Mulai layu dan juga ngeluarin air Dan airnya itu nanti yang akan ngebantu rasa Di si sambal matahnya ini Nah jadi ini gula, garam Dan juga kaldu jamurnya itu Kita biarin Itu tuh akan membuat bawang merah Dan juga bawang putihnya tuh mengeluarkan cairan Atau seperti kayak diacar gitu kan Nah itu tuh ngebikin aroma tajam mentahnya itu berkurang Dan juga ngebantu rasanya nanti Saat kita udah jadi Nah ini bisa dilihat nih udah mulai layu Lalu minyaknya juga udah panas Ini sekarang aku mau masukin terasi Nah lalu setelah terasinya tidak menggumpal Dan juga minyaknya udah panas Ini mau kita tuangin Dan kita aduk lagi Ini langsung kecium banget Aroma bawang, aroma terasi Dan juga minyak lapa Nah ini aku memperes jeruknya Aku gulung-gulung Ini supaya jeruknya Lebih keluar lagi Langsung aku iris aja Dan Peres Ini aku pakai sekitar Satu setengah iris Kita aduk lagi Nah ini sekarang mau taruh di wadah Dan sambal matahnya udah siap disajikan Kalian bisa makan dengan nasi Pakai ayam suir Ayam goreng Dan berbagai macam lainnya Dan thank you for watching And see you in the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax